Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan, buat gear up! Starternya halus, tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren! Menang banyak! Hmm, jadi ada ide buat surprising pacar, more riding aman, dan ramah anak. Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear, selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih! Gear 125, metik multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa diandelin. Jalanin segudang aktivitas harian. Let's gear up! Pengen tampil beda dengan desain tangguh? Let's gear up! Tentangan? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Pulang tumpacar? Oke! No problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren! Menang banyak! Hmm, jadi ada ide buat surprising pacar. Mau riding aman? Let's gear up! Butuh up to date kapanpun, dimanapun? Let's gear up! Hmm, pulang tumpacar? Oke, no problem! Let's gear up! Bawa banyak barang, tapi tetap nyaman. Let's gear up! Pengen cepat ngacir dari tempat parkir? Let's gear up! Ini mesin baru dengan teknologi andalan. Buat gear up! Starternya halus. Tarikan mantap, tetap hemat, jago nanjak, dan pasti keren! Menang banyak! Hmm, jadi ada ide buat surprising pacar. Mau riding aman? Dan ramah anak? Let's gear up! Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat? Let's gear up! Tetap sehat walau lagi padat? Let's gear up! Dan, ngasih kejutan buat yang tersayang. Yamaha Gear. Selalu siap nemenin hidup aktif kita. Pilihan cerdas yang siap diandalkan. Let's gear up! Yamaha Gear 125. Guys, kenalin nih! Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha. Tampilannya keren. Fitur-fiturnya bisa... Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Eyo oke jadi kita kembali lagi di Alphascorpi turnamen kali ini jadi ini masih aja di match pertama kita kali ini pastinya dan ini tersisa 13 tim di zona pertama ini bener banget mungkin kita agak sedikit telat tadi agak sih tapi jangan khawatir kali ini kita kembali lagi sesuai janji kita semalam guys dan seperti biasanya seperti hari semalam juga hari ini kita bakalan ngadain giveaway beradiah total 300.000 rupiah untuk tiga orang pemenang betul sekali jadi buat kalian semua yang ingin mendapatkan cuan meskipun kalian cuma nonton bisa aja gitu kan nonton dong nggak bisa kapan lagi gitu kan nanti kita bakalan kasih pertanyaan-pertanyaan yang seputar dengan topik ini disempat dengan Yamaha G125 atau dengan Yamaha mesra ya bener banget nih Erman tapi tanpa kita sabar kalau ini udah lumayan sepi nih guys udah menyesalkan 13 tim aja berkali baru kelima harusnya ini harus kita lihat di sini ada squad yang lumayan rame yaitu ada 24 squad di sini ya betul sekali ini dari nomor 4 DVS yang udah langsung aja turun aja Rally Popka masih sendirian aja nih jadi dong hehehe ini udah nggak sendirian cuy lu lihat steam killnya dulu nih mereka habis mendapatkan dua kill mungkin melawannya itu cuma berdua atau lawannya itu mendapatkan dua orang lalu duanya lagi tuh cabut cuy bisa jadi gitu ya tapi ini dia berkira-kira lagi dari super Junior dengan set para ohnya yang kurang kita tahu tuh cukup mahal bahwa seperti harga ginjal kita semua wuih murah banget ginjal lu ya tapi boleh sih mani tapi jangan sampai lah yang sampai jual ginjal lu cuma buat beli skin tuh kawan sayang banget karena kesehatan tuh jauhi lebih penting yoi dong kalau jual ginjal buat-buat orang yang lebih membutuhkan tuh oke gitu kan bener banget tapi jangan sampai gua jual ginjal buat emper glass here lah buat skin viraun lah hehehe cuman disayangkan banget ya man ya tapi lu lihat dulu di kill message kita sepertinya udah ada yang mulai terjadi war dimanakah itu berada guys tapi ini dia BCS tidak tertulang karena jadi ada yang komen tuh jadi masih open member ya masih dong pastinya jadi masih open member khusus freefire ladies sama pubg mobile ladies untuk yang sisanya itu masih diterima pendaftarannya tapi tadi belum kita open gitu ya bener banget buat kalian lagi nonton itu YouTube dan ingin mengikuti esport kita ingin join kalian langsung aja cek kita di tiktok stream game indoor edit nah dan buat kalian lagi nonton di tiktok nih guys kita lagi ngadain giveaway di YouTube channel tuh nah itu namen Yamaha Mesra yaitu dimana kita bakal bagi-bagi uang guys jadi kalian langsung aja ke YouTube channel channelnya Yamaha Mesra nanti habis ikan kita bakal ngasih pertanyaan dan kalian langsung aja comment jawabannya gue kasih kuri sama pertanyaannya nih guys kasih sedikit ku ya itu pertanyaannya berhubungan dengan variasi motor metik dari Yamaha Oke jadi kalian boleh nyari-nyari tugas lebih banyak sih di pertanyaannya lumayan gampang nih guys kita hanya nanya sekitar tiga variasi jadi pertanyaan akhirnya bakalan kita tanya setelah kita chicken ya guys ya jadi kalau yang kalian nonton di YouTube langsung aja ke YouTube channelnya Yamaha Mesra jangan langsung kalian matiin live-nya guys betul sekali oke oke ini dia yuk gas main tour offline gue gue juga pengen sih kita bikin harap kedepannya Yamaha bakal gak ada yang turam main offline lagi casternya kita berdua lagi yuk nanti kita bawa nih pasukan kita dari stream gaming ID e-sport ini bawa pasukan dan turunkan boleh ya semoga tuh nanti hadiahnya itu bukan satu yukur lagi empat unit motor Yamaha yang 125 uits biar satu squad dapet gitu ya kan Oh tapi ternyata kila disini Herman satu orang sudah berhasil digonongan kali ini tim nomor 18 dari tim overpower sendiri lima namanya bisa diri karena posisinya cukup jauh disini tapi seharusnya masih bisa karena dari lawannya juga agak sedikit berjauhan yang dimana sebenarnya dia belum ada bisa dikenalkan dari nomor 17 yaitu soft road game mighty belum rancis nge-push juga karantin dari nomor 18 overpower bener banget setengah tiga pelawannya ya posisinya nih ada salah satunya udah mulai ke daerah kan ke hitungan dan sepertinya kali ini tip dari the overpower melebih memilih itu ini yang punya mengambil jalur untuk belakang ini dimana dia segitu loh buat kali ini tapi dia mau nyari coverat kali ini bisa jadi gitu ya oke tapi dia sepertinya dari an masih aja meluting-luting aja dulu mudah-mudahan M4 Ui gue kira dia M4 mau diganti sekarang adult tadi ternyata dia hanya mau mau ngambil seluruhnya ini dia sementingan jangan sekali belum ada penembakan atau tim-tim yang berkata yoi Herman kita lewat sama-sama nih guys dari tadi tim dari DP sendiri Coba kita beralih dulu nih ke tim-tim yang lain guys gue juga penasaran dengan keberadaan tim-tim yang lain nih guys tim dari OP ini bukan DP cuy mata-mata overpower bukan DP ya guys ya ini gagal-gagal gue kebanyakan main game sebelah nih hehehe weh 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 oke ini dia masih aja memantau dengan santuy bahkan dengan M4 Glacier level satunya Gali ini masih dipermainkan santuy helm level 3 udah bisa diamankan aja dan tas level 3 juga udah bisa diamankan disini bener banget nih guys masih misalkan kebelas tim aja dari tadi ya di sini ya guys ya oke kita pake lagi sama-sama guys buat kalian nih guys gue mau ngasih rekomendasi yang sekiranya itu seri banget yang kita turun main offline kalian pasti butuh kegaraan dong ya untuk berantak di turun main offline nah gue mau rekomendasikan ada produk terbaru dari Yamaha generasi 125 yaitu Yamaha Gear 125 ya terdiri dari dua varian yang enggak banget cuma dua varian banyak varian nih guys ada Yamaha G125 Yamaha Frigo Yamaha X-Rex 125 Yamaha Vino Yamaha Mio S Yamaha Mio M3 guys sangat baik-baik ya guys ya dan Yamaha itu ada beberapa lineup yaitu ada Yamaha G125 banyak banget semuanya guys buat kalian semua tuh guys yang penasaran kalian boleh langsung aja googling ya guys ya karena kegisannya itu lumayan keren juga ini cocok banget buat kalian tuh taruh di GH atau mungkin buat kalian yang mau berantak di turun main karena untuk motor Yamaha sendiri itu bisa nge-semburitasnya jadi kalau gue nge-semburitasnya bisa nge-semburitasnya pakai motor gini gila eh gue nge-semburitas pakai apa sih? gue nge-semburitasnya pakai motor wih lu nge-semburitas di mana cuy? gue nge-semburitasnya tuh di Yamaha G125 ya mungkin kalian mau berangkat turun main offline tapi HPnya tuh lupa nge-semburitas ya kan ketiduran gitu ya kan setari malam habis latihan seri banget terjadi sih man gue pernah beberapa kali sih terjadi saat gue mau berangkat turun main offline wah itu parah kancau banget sih bener banget guys jadi tunggu apa lagi guys kalian langsung aja googling guys kalian kok mungkin masih mau nabung nih belum ada uang sekarang buat beli kalian boleh cari-cari aja tuh tuh harganya berapa kita cari aja langsung di google ya guys ya 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 wah boleh tuh atau kita buat komunitas yuk SGI di Yamaha Gear 125 koser untuk kayak nyaman tapi kita fokus dulu di mana ke ngawain game kita kali ini ternyata sudah menyesalkan sebuah tim aja sepertinya tersisa 36 player dengan pepap 11 tim kedua iya cukup sedikit kali ini ya kenapa ya Hermana pernah tadi siang itu kita lihat di sini dalam kurung waktu 14-man itu masih menyesalkan sekitar 17 betul banget kali Oke tapi dia sepertinya masih aja bermain dengan santui banget dari tim dari nomor 17 masih aja ngendok-ngendok gaming kali ini iya pastinya juga di sini karena mungkin mereka sudah mendapatkan tempat camping yang udah nyaman banget ini Hermana jadi dimana mereka enggak mau berpindah lagi ke lain hati eh maksudnya ke lain tempat padahal orang gitu kan udah salah topi aja itu yang namanya iya masih aja sekali-kali ini belum ada atau adat penabrakan dari kedua tim juga ya bener banget Coba kita lihat dari tim-tim lain dulu nih guys gue agak sedikit penasaran dengan tim-tim dari skot lain karena ini masih menyesalkan sebuah timnya dimana itu masih rame banget kenapa tadi enggak ada yang keluar itu ya peralui udah tunggu-tunggu banget loh guys waduh di zona kedua sisa 36 orang dari tadi stak di situ-situ aja ya kayak hubungan lo sama dia gitu kan lu yang lagi nonton kita mangga gitu kan kapan gitu ya kan aduh oke tapi dia masih aja permainan santri sekali-kali ini tim dari nomor 17 masih aja kalem banget di sini oke tapi dia jawabannya kita lihat lagi terbanting karena bagian shooting range aja di sini ada satu tim ya udah langsung dapat ke jalan zona Wow dan iya bener banget iman di daerah shooting race yang mana tapi lu bayangin gak simon itu nek sirklenya lagi enggak segera kemudian lagi itu berada di tengah-tengah shooting race itu bakal seru banget sih gila perang-perangan lu bayangkan deh mereka itu perang kayak perang asli di shooting race kayak lagi training gitu sih pagi training tapi tetap men yuk gitu ya waduh oke tapi dia masih aja santuy banget kali ini belum ada penembakan yang lumayan brutal juga tapi anda kenapa DC gitu ya kayaknya dia lagi lagi spionnya lagi spion ah enggak man dia lagi Google ini mania mahajir 125 betul-betul 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 tapi dia Christopher sepertinya masih aja karena belum ada penabrakan yang lumayan brutal juga disini bener banget ini bukan kita aja yang santri mani banyak banget play-play yang sekiranya masih disantui-santui ya Janiman karena yang dimana seperti Janiman pertama kali ini mereka berusaha banget untuk bermain aman ya disini ada supaya itu karena bisa menumpukan namanya poesman betul-betul tapi dia pandai kalau nggak saja rotasi dengan satu bagi yang dengan skin yang estetik banget ada warna-warna hijau berarti glow green sesuatu yang berhubungan dengan warna hijau selalu glow green wakil hidup kena kita pencinta warna-warna hijau ya iya betul-betul sekali tapi dia sepertinya loishi masih aja dengan satu McLaren nya bakal rotasi langsung tadi betul-betul banget setiap dari uyunnya semalam kita udah ketemu ya guys ya kali ini ketemu lagi kita lihat mereka sudah beraksi menggantung itu wakil tapi lu lihat di minimapnya dulu man itu sepertinya ada suara step dari avi kalian sudah dikendariin lawan tapi lawannya udah mulai menjauhan aja nih guys betul sekali masih aja sampai sekali belum ada penebakannya yang lumayan buka banget oh gua belum tahu cuy baginya bisa dimasukin kemenang shotnya dong wuih bisa dijadikan parkiran dong gila itu ide bagus banget pinter banget IQ nya guys besok-besok gue bawa truk ya untuk miramar ya oke loishi aja santui-santuinya bener banget dari tadi aja nih santui-santuinya guys oh udah ntar ya juga disini kira MRK sudah mulai dikikir oleh setiga yang dimana udah mulai agak sedikit bedih-bedih aja ya guys ya karena semakin lama semakin bedih di sempurna semakin lama semakin ini dia apa hahaha gitu ya Chris banget nih casternya guys tapi itu biasanya tuh yang friends friends tuh bisa buat tuh mereka tertentu bahaya yoi meskipun itu hanyalah tibuan tapi iya gapapa lah ya buat belakang ketik-tik belakang ya jadi sinetron hahaha ketahuan hingga seherman kebanyakan mempunyai sinetron Rikus tapi ada yang komedi game haram nggak papa haram yang penting HD tanda HD tanda HD tanda HD lu bisa HD gak? lu bisa HD lu bisa HD lu bisa HD disini cui oke tapi ini dia tempat musuh lagi kelambin game nya loichi gak kalah sengaja dengan kau keratih menunggu makasih yang berdari oh fe iya beneran selalu nih tapi gue penasaran dengan yang sinetronnya nih guys itu kalau terbang ke daerah mana ya guys kan karena gue guys bakal berlari tengah-tengah shooting range oh my god ternyata tidak herman tapi lu lihat udah ada beberapa squad yang sepertinya udah mulai berotasi menuju ke dalam zona amannya betul sekali kali ini ada tim-tim dari NTY yang udah masuk ke dalam zona juga nama timnya cukup pusat juga tadi ya bener banget karena ini mungkin masih asing ya disini ya tim-tim yang mengikuti turnamen Alfa Skorpi kali ini nah guys buat kalian guys yang masuk kiranya pengen ikutan turnamen Alfa Skorpi yang berhadiah motor kalian tuh masih bisa ikutan guys karena pendaftaran itu masih terbuka buat kalian semua yang mau mendapatkan motor juga dan bukan cuma motor aja hadiahnya nih guys bukan cuma motor yang mengagir 125 ada hadiah juga sebesar 15 juta rupiah buat kalian semua ya betul sekali jadi kalian udah dapet motor dan wah keren banget gak sih jadi motornya taruh terus buat upgrade buat upgrade iya atau buat dokter turnamen apa nih iya iya oke bisa aja jadi kalo disini tuh banyak sekali turnamen-turnamen yang diadakan kalian bisa langsung aja cek ke website kita karena kebanyakan tuh ee biasanya kalo lu pernah turnamen tuh uangnya lu apain sih men? ee buat jajan buat cewek gua jajan cewek lu yakin jangan-jangan lu buat top up ini kok gua buat nge-gata bahkan gua akan nge-gata iya 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 bottennya jaar-endel ini juga ini dbes sam telepAND software sam Masuk ke dalam zona dari seorang pandai Udah memamankan posisi di daerah bagian low ground Untuk mencari cover yang lebih bagus lagi Bener banget nih guys Tapi sebelum kita berakhir nih guys Buat kalian semua guys Yang lagi nonton di tiktok langsung aja Kalian ke youtube channelnya Yamaha Mesra Nanti kita bakal bagi-bagi uang Dengan total 300 ribu rupiah untuk kuis Gue kasih pertanyaan sekarang aja Biar mereka bisa gugul nanti Oke Sebutkan 3 motor meti Yang tergabung di generasi Satu dua lima Yamaha Tiga aja guys Kalian boleh googling sekarang Aku ulang dulu Ini yang guysnya pertanyaan Ya motor meti Yang tergabung di generasi Satu dua lima Yamaha Kita lihat lagi mana disini Satu ternyata bersatu dari pulang Kalian sudah miniskan 8 tim aja Dengan total 24 peserta Betul sekali Kali ini rapin di dia Pandai Bukan langsung meleparkan Untuk meluting Untuk menampakkan placement Placement Atau barang-barang Yang lebih bagus lagi kali ini Kali ini dia masih aja Bermain yang santai banget Tindai nomor 19 berada di teman mereka Masih aja bermain kalem Gak mau all over peak kali ini Bener banget Jadi kalau kalian mau jawab pertanyaannya Guys Kalian langsung aja Ke youtube channel Yang memang Maha Mesra ya guys Ya kalian komen disana ya guys ya Bukan tulaskan Tiga motor Matic Sebutkan 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 aja Sebutkan tiga motor Matic Yang tergabung di generasi Satu dua lima Yamaha Contoh 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 Yamaha Gia satu dua lima Itu kan 25 CC Ayo guys Ini cuma sebutkan aja ya Gia sia Bukan tulaskan Serta uraikan Bentuk-bentuk unsurnya Gelamaan Komentarnya Agak cukup nanti ya Langsung aja kalian komen di bawah Gia sia Nanti kita bakal Hubungkan pemenangnya siapa Tapi kali ini kita bakal Sekir fokus kelai tim Kis dari tim nomor empat Disini dari Diviso NP Sudah berhasil makan Nomor 10 Dari nomor 10 Dari negropilia Negropilia yang lumayan sering Ikutan turnamen Disney Stream Gaming Kali ini Herman Oke kita lihat lagi disini Sepertinya kali ini Tim dari Negropilia Kali ini Tidak didukung oleh joran juga Tim dari Diviso NP Juga tidak didukung oleh joran Cui kali ini mencoba-coba Merotasi Oke ada semu Kabut-kabut cinta Di daerah depan kali ini Apakah kali ini Bakal langsung dimajukan Kita lihat Berkah udah mulai Mulai pengambil vikelnya Oke tabrak bang Ya gue disini Kita lihat Herman Trivin Dia disini Kabar Lepasih 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 Langsung saja Dia dikenalkan Ternyata Ini ke dua orang Jangan sampai Abang dineriakin Nabrak Rata Ayo bang Ratain Dari lawat Bang Masa kali ini Tapi ini dia Genetik Bakal langsung aja Melifraft Petemannya Sebentar Kali ini Artif Tim dari Diverso Udah pede Aja Dengan tiga orang Yang langsung aktif Bakal selesai Ngepuss Karena tim dari Nomor 10 kali ini Neotopolia Bakal selesai Melemparkan Pokoknya untuk Menutup angle Dari tim Dari nomor 4 Yaitu Diverso Heave Diverso Envy Bener banget Daripada saya Sebelumnya udah Busa untuk Merivraft Teman-teman Disini Yang mernyata Kita lihat Tim dari Nomor 9 Disini Kira lihat Miracle Yang sepertinya Satu orang Sudah berhasil Dikenalkan Kali ini Udah Mendapatkan Total 4 Kill Juga Yang dimana Tim ini Udah lumayan Sih Menurut gue Betul Ben Nomor 9 Satu orang Dalobat Akankah Dia bakal Langsung Terbulan Tengkar Lebih Tapi Masih Aja Disa Survive Kel BP Yang digunakan Nice Aimnya Akurat Banget Cuy Waduh Dia Yang Tembak Gue Yang Kena Mental Gitu Ya Wah Terbaik Banget Tapi Ini Dia Sekitar Tim Dari Net Hop Dia Sudah Sebetul Terhibit Banget Mati Jonah Terbi Tertembak Dari Bagian Kiri Kali Ini Tersisa Kali Ini Dengan Total 5 Player Masih Atif 4 Lawan 1 Iya Banyak Sekali Sejauh Kita Lihat 12 Skill Disini Apakah Dia Mampu Mendapatkan Total 16 Skill Dimana Dia Disam Ratel Satu Sipat Agak Sikit Dan Kalian Sebenarnya Bakal Langsung Dimulai Dimajuin Kita Lihat Dari Seorang Yo C 1000 Sudah Dan Sipat Dari Tapi Ini Winner Winner Chicken Dinner Oke Ini Dia Winner Winner Chicken Pertama Di Map E-Rangel Oke Jadi Kalian Jangan Sedih Kalau Kalian Tusun Karena Kita Masih Ada Dua Mets Lagi Di Map Sunhawk Dan Di Map Miramar Jadi Kalian Masih Bisa Membalas Dendam Yang Sudah Tusun Karian Benar Tapi Ini Guys Gue Mau Balik Lagi Ke Quiz Kita Karena Kita Mau Bagi Uang Itu Sebesar 300.000 Rupiah Untuk Tiga Orang Yang Beruntung Disini Langsung Saja Kita Balik Lagi Ke Pertanyaannya Sebutkan Tiga Motor Metti Yang Tergabung Di Generasi Satu Dua Lima Yamaha Sebutkan Tiga Aja Kalian Boleh Cari Di Google Boleh Nanya Temen Atau Boleh Nanya Emak Nanya Pacar Atau Nanya Siapa Pulang Tung Pacar Oke No Problem Let's Gear Up Bawa Banyak Barang Tapi Tetap Nyaman Let's Gear Up Pengen Cepat Ngacir Dari Tempat Parkir Let's Gear Up Ini Musim Baru Dengan Teknologi Andalan Buat Gear Up Starter Halus Tarikan Mantap Tetap Hemat Jago Nanjak Dan Pasti Keren Menang Banyak Jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan kalau banyak tentangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini musim baru dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide buat surprise ini pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan lalu banyak tersangat Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini musim baru dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise in pacar More riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan ngasih kecutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Kalau banyak pertangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke, no problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide Buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kecutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin Hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Tetap buka jalan Walau banyak terserangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini musim baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise ini pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat Walau lagi padat Let's Gear Up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan lalu banyak tersangat Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke, no problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kecutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Kalau banyak pertangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Pulang tumpacar Oke, no problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar More riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan Walau banyak pesangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke, no problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan lalu banyak tentangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Hmm, pulang tahun pacar Oke, no problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini musim baru dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan Ngasih kecutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan lalu banyak tantangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Pulang tumpacar Oke, no problem Let's Gear Up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's Gear Up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's Gear Up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat Gear Up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's Gear Up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's Gear Up Tetap sehat walau lagi padat Let's Gear Up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's Gear Up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125, metik multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's Gear Up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's Gear Up Tetap buka jalan walau banyak pertangan Let's Gear Up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's Gear Up Pulang tahun pacar Oke, no problem Let's Gear Up Halo semuanya kembali lagi Dan kita berhubungan dengan gue, Hermanda Bersama gue, JVF2 Oke, jadi kita kembali lagi di kualifikasi Alpha Scorpi di match kedua kita Yaitu di Map Sunhawk pastinya Iya, pastinya kita bakal ditemui oleh 19 tim yang sudah bergabung di Map Sunhawk ya, Hermanda Betul banget Oke Tapi kayaknya mereka masih aja belum ready Jadi gue kasih kalian tantangan dulu Sebelum kita mulai, kalian harus subscribe dulu pastinya Jadi tuh kalau subscribe kan gratis gitu kan Buat anda ada yang di TikTok, kalian bisa pindah juga ke Yamaha Ke Youtube Yamaha Mesra Karena kita ada beberapa pertanyaan yang ada hadiahnya pastinya Benar Ini tapi Man udah ada jawab dengan benar nih Hiyoko Lu liat nih Man tadinya Hiyoko, oke Buat Hiyoko Oh iya ada juga nih yang komen Ayu, Ani, wis Banyak banget nih Udah ada tiga, empat pemenang bahkan Cuy, banyak banget nih Kita liat jawaban yang paling benar Kita cari dulu jawaban yang paling benar Ada empat pemenang, bagaimana ini guys Oke Oke, mungkin kita carinya di match pertama yang paling atas ya Yang siapa yang duluan komen gitu ya Ini ada yang komen Yamaha Gear Tapi dia gak sebut ininya Cuy variannya Cuy Yamaha Gear doang Yamaha Lexi Dan Yamaha X-Ride Dia gak sebut variannya Cuy Ini sebut yang lengkap ya Kita cari jawaban yang paling lengkap disini Mio M3 Oke, Mio M3 benar Mio M3 Terus ada Frigo, benar Mio Jet Oke Oke, nanti kita bakal pilih jawabannya setelah ini ya guys ya Nanti kita bakal pilih setelah itu kita pilih ya guys ya Kalian langsung komen aja Nama ininya Nama-nama motornya Bariannya Tapi ini kayaknya kita udah boleh start aja Kita langsung Let's go to the in-game Let's go Dan ini dia di match kedua kita di map sunhawk Kali ini jalur pesawat dari daerah kau menuju ke arah doks kali ini Oke, untuk beberapa tim langsung aja turun ke drop zone mereka masing-masing Dan di daerah bootcamp Ada mob kali ini Tim dari warna biru Mob Mob, mob, mob Tim dari mana tuh mob ya? Tapi sepertinya di match kali ini agak sedikit sepi ya man Kenapa hanya ada beberapa squad ini ya man Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, sembilan Sebelas 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 Doang Sebelas Doang Sebelas Doang Ini kenapa ada yang kepentel kah? Tau ada yang keempel kemana ini? Ada apa ini guys? Oke, positif thinking ketiduran gitu ya Positif thinking ketiduran Seruman udah malam gitu ya Oh, dua belas timannya Betul sekali Tapi ini dia sepertinya gogon kali ini ini masih aja gluting-gluting di daerah-daerah bagian bootcamp ya bener banget kita lihat juga disini di daerah gedung tiga Herman di gudang tiga ada juga dari skor lawan yang sepertinya udah siap siaga mendapatkan senjata dan sebenarnya bakalan mulai maju disini tapi dari mau sendiri udah mulai memantau juga mungkin tadi pas dia turun di daerah parasut dia lihat ada lawan yang turun di daerah depan betul banget tapi ini dia sebenarnya tim dari musuhnya ini dia vigorek sekali ini yang udah ready aja di daerah bagian-bagian gudang tiga kalian dengan senjata yang jatuh Enfor tapi tidak lebih ada lagi ke Raban ada dua orang yang cukup cepet banget tempurnya ini dua orang udah bisa diamankan aja dari tim dari nomor sepuluh yaitu Nektopi dua orang lagi sepertinya dari seorang sayang yang lagi dari temannya bisa bisa survive kali ini iya mereka perusaha untuk memainkan kenoen sendiri kita lihat dari uyan sendiri satu orang sudah berhasil masih belum bukan dan dari seorang nih yang disini dengan baju yang sangat legendaris disini ya guys ya kita lihat dia mau mematau posisi dari ketawannya juga di sini ada sintetik ini memang menggurangkan senjata M4 nya dia bakal mulai maju di depan sana kira-kira tim dari uyan uh masih berusaha untuk bermain aman dia disini betul sekali disini tapi ini dia gila dari tim dari nomor sepuluh Nektopiliya Akanka dengan dua player yang tersisa mereka bisa meratakan tim dari uyan yang masih stabil dengan empat player kali ini bener banget tapi kalau dilihat dari jumlah kotanya emang lebih mudukal udah mudukal oleh uyan sih ya tapi kita gak bisa gak bisa gak bisa agak si Nektopiliya meskipun dia berdua pasti ada peluang untuk bisa menang oleh tim dari uyan ya bener banget coba kita berakhir lagi ke tim dari lainnya disini ada di Verso Nv Herman dari tim nomor empat yang sepertinya dia udah mulai mematau juga peradaban tim dari Miracle betul sekali oke tapi ini dia tim dari di Verso yang menjadi Nektopiliya satu ronde bisa diamankan aja bahkan semuanya langsung terpulangkan ke air lobi tim dari Nektopiliya harus terpulangkan di awal-awal match kali ini bener banget curi sayang sekali disini namanya tapi dari tim dari nomor empat kali ini sepertinya masih ada postcode dan posisi daerah bootcamp kali ini agak diganggu oleh redjon betul banget oke tapi dia mau kasih bocoran-bocoran lagi untuk anda-anda yang tadi udah ada yang kurang bener gitu nah kalian coba komen lebih jelas gitu Yamaha ini 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 plus ini ini gitu dan jangan lupa juga kalian langsung komen dibelakang kali dibelakang komentarnya itu kalian komen nama Instagram kalian supaya bisa kita hubungi apabila jawaban kalian itu udah tempat ya guys ya nanti bakal kita hubungi lewat Instagram kalian betul banget jadi tuh eh kalau gak ada Instagram Tik Tok atau apa gitu lah yang bisa dihubungi gitu kan kita hubungi pastinya menurut gue Instagram betul sekali Oke tapi ini dia tinggal back to the game kali ini tim dari diverso Envy kali ini masih aja bermain dengan santu itu ada di daerah-daerah bootcamp tapi mereka kalau gitu jenisnya tanpa nama-nama yang membuat nyilu gitu ya di sini ada biji muhancur gitu ya nyilu ya untuk para-para orang yang menggunakan sniper tuh harus lebih berhati-hati lagi gua ada seorang biji muhani lu eh biji muhancur nyilu hancur nyilu hancur mau jadi nih lu kita guys waduh oke tapi like lagi karena tim dan nomor enam kali ini Flawless Vudka kali ini sedang mencari cari posisi yang lebih bagus lagi tapi ini ada tim dan nomor 17 dari server game masih aja bermain dengan dua player Bener banget ini berdua di sini guys mau bucin ya Oke mau bucin gitu namen cek banyak pokoknya joget gitu kan terus somo gitu guys gila itu bukan seru banget sih ya kan buat konten sekalian ya kan gede banget coy kenapa enggak buat konten itu dicirpakan gimana gitu ya kan mungkin mereka adalah alasan pribadi sih kenapa mereka hanya bermain berdua di meskala ini di mana menurut gue ini cukup disayangkan Herman betul banget jadi peluang mereka untuk dapet chicken lebih kecil lagi meskipun ada beberapa orang yang pernah bermain dengan hard player itu pun kemungkinan chicken yang masih kecil gitu apalagi yang dua player gitu ya Nah itu dia itu man yang berbahaya Herman apalagi tim dari OPE sendiri yang tadi itu sebelumnya itu agak berbahaya juga nih permainannya ketemu lagi nirin apa yang akan dilakukan di sini Oke gue kira tadi ya betul sekali Oke ini dia Jonah pertama baru langsung aja nutup ke Jonah kedua dalam beberapa detik lagi kali ini bahkan udah nutup tinggal jalannya aja gitu ya bener banget nih man sedangkan di daerah board camp itu tadi yang ada dua squad itu mon satunya itu udah mulai berotasi yang tadinya camping di daerah gudang tiga kali ini sepertinya udah mulai otw ke daerah pada resort yang dimana pada resort tersebut juga masih berada di dalam Jonah tapi yang gue kawartikan itu berada di dekat jembatan cuy itu ya kita lihat ada tim dari vodka ya sepertinya bakal ketemu satu sama lain dengan lawannya juga betul sekali Oke tapi dia kebanyakan tidak lagi karena tim dari OPE kali ini yang sedang bakal langsung aja rotasi mencari positioning yang lebih bagus lagi di sini tapi dan masih aja bermain dengan kalem banget yoi op-op-op-op game ini guys Oke bau tegak banget gitu kan Oke bau tegak tapi gue berharap juga kedepannya play play dari tim Frindafan bakal ikutan turnamen di Yamaha yu itu bahwa seru kayaknya eh seru banget dong pasti Maha juga gitu ya kan jatuh yang maha menjadi semakin cepat ya maha buka kata bangsa japan di ide yang bagus banget kali ini Oke tapi ini dia sepertinya masih aja santui banget dari semua tim kali ini dan anboy masih aja memantau dengan kali tiga dengan M4 Glacier nya disini bener banget Herman tapi gue mau nanya Niman lu kan tadi dari tadi tuh ngebahas Yamaha gear ke-1250 man apa tuh menurut lu sendiri man Yamaha gear itu hemat iri bahan-bakan enggak siman gue pengen beli tapi gue takut pas ini boros teman gue kan turamnya offline jauh kan ya irit dong pastinya karena Yamaha mesra menggunakan chipset dan chipset enggak tuh dari bluqor gitu ya pesis dari bluqor gitu lebih lebih kirim dan lebih bertenaga gitu ya gua juga perlu beli nih walaupun gue nggak bisa ikutan turnamen kali ini guys tapi gue pengen banget nih coba it guys nah guys buat kalian semua yang juga ingin mendapatkan hadiah motor masih ada kesempatan buat kalian semua dan bukan cuma hadiah motor nih guys di turnamen Ava Skorpi ada hadiah juga sebesar total 15 juta rupiah buat kalian yang mau daftar pendaftar yang masih terbuka slotnya sudah hampir penuh nih guys masih ada sedikit slot jadi kalau kalian mau ikutan kalian sekarang aja daftarkan diri kalian di website streamgaming.id betul banget jadi tuh gampang banget pendaftarannya dari semua turnamen dari streamgaming kalian tinggal langsung aja cek tutorialnya kalau kalian lihat ini tim dari diverso super junior udah bisa diamankan aja oleh seorang blaster kali ini tim dari diverso nv harus lebih berhati-hati lagi karena tim dari mirex lumayan berbahaya juga kena posisi berarti mereka di daerah bukit-bukit bagian atas bener banget Herman kita lihat lagi nih mereka sudah mulai memantau sambil moncel-moncel juga ke daerah posisi dia lawan dan ada salah satu player udah mulai mengeflake seorang Christopher di sini menggunakan senjata M4 nya dia sudah memotak berapa dari lawannya juga wabung satu orang sudah berhasil dikerokan kalian sepertinya agak sedikit sulit untuk direvive oleh lawannya karena posisinya ini benar-benar jauh banget posisi dari belawan itu nge-split cuy betul banget kali ini Oke tapi dia masih aja kalah banget dari seorang Christopher belum berani untuk asal nge-flank kali ini karena posisioning dari tim dari diverso saya stepnya lumayan keren banget kali ini tiga orang berada di bagian pinggir-pinggir pantai ya bener banget tapi kita balik lagi ke vodka di sini juga kalau ini kita lihat perangkuk tiduran perangkuk tiduran dan bangun bang wujudkan mimpi kamu supaya semakin di depan seperti generasi 125 yang pasti irit pasti kuat pasti keren dan pasti nanjak pastinya yoi oke tapi ini dia ke back to the game kali ini dari merex kali ini bakal saja dipulso oleh tim dari diverso Envy yang tadinya lumayan mendapatkan poinnya yang tinggi banget dan mendapatkan hashtag 2 ya bener banget kita lihat sudah mulai berharapan seru sama lain kali ini dari MRG stone menggunakan senjata AKM nya dipadu dengan karwan skinnya sama kaya gua cuy di akhirnya tapi kita langsung beralih ke bijimu hancor di mana mengatakan tim dari satu yaitu adalah Seven Deadly pulang keberadaan di luarkan bakal langsung bermanfaat dari lawannya tapi bijimu hancor lain udah mulai merevive menghilingi link game yang terbuka dan karena sudah dibuka dimasak bakal langsung dilemparkan hampir saja terbental di sini guys tapi dia semuanya omg kita langsung gak ada diri lawannya tapi dia mulai terbukong terbuka untuk disayangkan juga bijimu hancor kali ini harus dipulangkan ke lobby dan puls di posisi ke sebelas langsung sekali lagi nganggal yang tinggak betul 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 tapi ini ya tim dari kedua langsung keranjian lagi yang membangun ini berlangsung tim nomor 7 tapi ini dia softboy disini tapi masih aja bisa survive dengan hilingan yang tersisa aja bener banget langsung saja kita lihat 4K sebenarnya bakal langsung diras oh my god last man standing dari 4K yang lumayan berpencar cukup jauh disini tapi Ibal dari tadi dia tiduran mungkin dia mencari posision yang cukup aman tapi sepertinya posisinya kali ini udah mulai diusir oleh Yona yang semakin lama nih semakin menyusut dalam hitungan udah gak hitungan lagi nih udah otw ke circle keempat aja nih di menit ke 12 pastinya dia udah menjadi single player disini yang menjadi last man standing single player kayak elo yang single gitu ya waduh oke tapi dia sepertinya ibak kalau masih aja ngepron-ngepron dari tadi tiduran tidur dulu terlalu miring bangun untuk semangat terus gitu kan kejadian lo mencapai mencapai gina eh apa mencapai yang haggir 125 iya pastinya disini kita berada lagi nih maka tim dari nomor empat disini kira layar ada di verso nv lagi yang di match sebelumnya itu juga babar tetapi match kali ini juga lumayan barat cuy yang dimana dia sudah berhasil mengkantongi 3 kill betul sekali oke tapi ini dia onyo wicul baiklah langsung aja mendapatkan L drop nya kali ini dengan 2 M4 nya kali ini seandainya M4 bisa digunakan sekaligus jadi double M4 kayak di game sebelah double V4 gitu ya kan tapi kita full dulu Herman kalian juga bisa 2 orang kena 2 nya kalau ini kita lihat dari Bojipop bukan Bojipop ternyata guys oh my god last man standing ternyata 1 M4 sudah 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 mencari gila sudah menawannya dan winner winner chicken dinner bagi tim dari Gaco Tim betul sekali tim dari Diverso Nv gila banget menurut gue dia dari tadi itu ngewar mula harus bantai 1 ngewar lagi bantai 1 ngewar lagi gila banget keren banget timnya tapi ini dia kembali lagi karena tim dari union yang lagi ngewar aja disini 1 orang udah terpelangkan aja ke arah lobby Uncul Harus terpulangkan cukup cepat Di menit keempat kita ini Bener banget Uyun Ucul Yang tadi lu bilang udah kehilangan salah satu player Yang disini amat ya Tapi mereka kurang hoki oleh jonanya juga Mereka ini berada di luar jonanya Tapi tim Chelsea mereka lumayan Udah mendapatkan Terpulangkan sama mereka Ini adalah tim Chelsea yang lumayan juga Membantu mereka untuk naik lagi Ke puncak-puncak poin tinggi Di atas dia Tapi ini dia sepertinya masih aja Permainkan kalem banget tim dari Nomor 19 melawan tim dari Nomor 17 kali ini Bener langsung saja dibukakan Groundnya disini supaya kita bisa melihat Yang jauh lebih bagus lagi Ternyata tim dari Diversal Envy Kali ini sudah berhasil menggantung Itu jukil Betul banget poin kilang lumayan Membantu banget mereka Untuk mendapatkan peringkat pertama kali ini Mas kemungkinan tadi di match pertama Mereka gagal mendapatkan diner-diner Siga diner Tapi poin kilang mereka loh Itu membantu berangkat mereka Untuk naik-naik lagi ke puncak putar atas Bener Tapi tanpa kakasadari Hermantrenya sudah menyisakan 8 tim dengan total 24 Seperti saya masih tertahan Yang dimana udah mulai sepi sih disini Oke tapi ini dia Hop gogon masih aja Lari-lari-lari Tanpa ada lepas Lari-lari-lari Semakin ku kejar Semakin kau jauh Jorananya Ya juga gitu ya Oke tapi ini dia Gugor Mencari-cari Gimana musuhnya berada Dengan santri banget Kalem-kalem Tapi di kill fitnya Udah ada yang ngewar aja Disini Tim beda Nomor 17 Satu orang Dibisa dikenalkan aja Kali ini Bakalan Langsung dipulangkan Lobi Bahkan dua orang lagi Udah bisa diamalkan Langsung PN juga ya Ternyata itu adalah Dari di wopsi Di wopsi ada di playlist Gua cuy Ada di friend list Tapi ini dia Seperti tim dari OP kali ini Overpower Akankah mereka Bekala overpower juga Seperti nama-nama Nickname mereka Bener banget Hermann Kita lihat juga Mereka sudah menguasai Jona Aman Di daerah perumahnya Dimana itu punya Memanggungnya Banyak akuran Disini Dan mereka harus Memantau itu Dari berada Mereka bakal Tersebut Berbekaya tim Yang berusaha Berotasi Kedalam Jona Aman Tapi ini dia Kita lihat Old skinnya Cuy Waduh Gue ngegacang Gak dapet-dapet Cuy Iyakah Mohon Ini kayaknya harus Minimal 10.000 UC 10.000 UC Itu Sekitaran Sekitaran berapa ya 10.000 UC Sekitaran lebih Sekitaran lebih Sekitaran lebih Wiss Gak cukup Uang gue 2 juta 2 juta Kita mendapatkan uang Ya guys Karena turnamen di Serindim itu gratis Apalagi turnamen di Alphaz Kurpi Yang berhadiah total 15 juta rupiah Berhadiah motor juga Waduh Uangnya kebakal gue Pakai Buat mengkaca Di PUBG Mobile Cuy Yoi dong Kalau gue atau bukan Gue mau nabung Masa depan Oh si Kenapa ya guys Biasanya dia mau ngegalau Ngeset Sekarang Muntan-muntan Baru punya Pacar baru Nih guys Waduh Harus panget Menang-menang Baru punya Pacar Bucinan Baru Bus Bucinan 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 Dari 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 Super Junior Dengan Satu Set Parah Berasa Ginjal Luar Di Sana Tapi Didi Masih Jangan Permain Dengan Santuy Banget Kayak Lini Fort Ada Yang Diluar Jona Juga Kali Bener Banget Herman Satu Sudah Berhasil Dikonokan Ternyata Bicinan Dua Orang Kali Kita Lihat Total Stimpil Nya Uyot Disana Sudah Berhasil Dapat Lagi Dari 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 Service Bicinan Masuk Set Buat Gila Tapi Gak Sampai Saat Ternyata Sudah Misalkan Last Main Standing Aja Kali Ini Seorang Apedal Sudah Sudah Mulai Dari Batunya Dan Sudah Mulai Memantau Beradaban Abel Langsung Ngespray Hampir Lajib Semenangkan Satu Orang Dengan Satu Tetes Terakhir Kali Ini Tapi Tim Dari OP Hanya Dengan Satu Kill Yang Tersisa Kali Ini Dengan Total 4 Player Masih Atif Juga Dia Masih Bisa Survive Tapi Dia Gak Dapet Jona Kali Cukur Disayangkan Ternyata Disini Jadi Berkaman Gak Gak Mau Gak Tapi Kita Betul Sekali Kali Ini Tapi Ini Dari Tim Dari Nomor 4 Diverso Envy Sudah Memangkan Total Dari Tersisa Satu Dan Dua Lagi Di Daerah Kiri Dan Kanan Bener Bang Sedangkan Tim Dari Nomor 4 Diverso Dari Masih Bertahan Lagi Disini Walaupun Jaworannya Ini Ternyata Disini Bung Tim Dari OP Kali Ini Mereka Mempunyai Peluannya Lebih Besar Untuk Bisa Memenangkan Winner Winner Sikendida Dari Mas Kedua Kalian Dimana Mereka Masih Terus Dan Mereka Ini Udah Mulai Jona 3 Betul Sekali Tapi Ini Dia Bersi 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 Tampak Tim Malik Dengan Total 8 Pesertai Masih Bertahan Kita Lihat Siapa Yang Bakal Bu Ya Bu Ya Bu Ya Bu Bu Ya Bu 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 Bersi Yang Sepertinya Oh My Ya Satu Orang Diterangkan Dari Obeni Kali Ini Kita Lihat Sudah 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 Salah Prediksi Abangku Tercinta Tapi Dia Tersiadu Sudah 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 Dan ini dia Winner-winner chicken dinner di match kedua Diamankan oleh tim dari Surfer game kali ini Buat kalian yang masih tusun jangan sedul Karena kita masih ada satu match terakhir Dan buat penonton-penonton yang lagi nonton Disini jangan Patah semangat dulu kalau tim-tim kalian Lagi kalah gitu kan Karena kita masih ada beberapa hadiah Yang kalian bisa dapat gitu kan Benar, dan dimana kita juga masih ada satu match terakhir lagi Yaitu kita bakal ketemu lagi Di map Miramar Oke, jadi buat kalian semua yang belum jawab Dengan benar dengan pasti Kita ulang lagi pertanyaannya Sebutkan tiga pertanyaan Matic yang tergabung di generasi 125 Yamaha Contoh pertama yaitu Yamaha Gear 125 Oke, langsungnya kalian komen jawabannya Secara lengkap ya Jangan singkat-singkat Dengan variannya juga harus lengkap Dengan Oh, apa namanya tuh Generasinya juga Semuanya kalian komen secara lengkap juga Dengan detailnya Variasinya Semua guys Dan nanti kita bakal cari pemenang ya Jangan lupa juga cantumkan Username Instagram kalian Supaya nanti kalau kalian menang Kita akan contact kalian lewat Instagram Betul banget Jadi buat kalian semua Jangan kemana-mana dulu Kita bakal langsung aja Break sebentar Nanti kita bakal balik lagi dengan gue Hermandan Bersama gue Jennifer F2 Generasi 125 pasti Keren Irit Keren Dan pasti Nanjak So, see you Bye-bye Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Kalau banyak terserangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang tumpacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat get up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Lalu banyak pertangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang tumpacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kecutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan lalu banyak terserangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Hmm, pulang tuan pacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Moriding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Lalu banyak tersangat Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Tulang tahun pacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini musim baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide Buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan Ngasih kecutahan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin Hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang Aktifitas harian Let's get up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Kalau banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's get up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini musim baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide Buat surprise Paca Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin Hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Walau banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's get up Pulang tahun pancar Oke No problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide buat surprising pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Lalu banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's get up Pulang tuan pacar Oke No problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm Jadi ada ide buat surprise Yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Melalui banyak pertangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's get up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan ngasih kejutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic Multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan lalu banyak pertangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun, dimanapun Let's get up Pulang tahun pacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprise yang pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat walau lagi padat Let's get up Dan Ngasih kecutan buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandelin Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Walau banyak tantangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's get up Pulang tumpacar Oke, no problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini musim baru Dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Hmm, jadi ada ide buat surprising pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan Ngasih kejutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys, kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil beda Dengan desain tangguh Let's get up Tetap buka jalan Lalu banyak tentangan Let's get up Butuh up to date Kapanpun Dimanapun Let's get up Pulang tahun pacar Oke No problem Let's get up Bawa banyak barang Tapi tetap nyaman Let's get up Pengen cepat ngacir Dari tempat parkir Let's get up Ini mesin baru dengan teknologi andalan Buat gear up Starternya halus Tarikan mantap Tetap hemat Jago nanjak Dan pasti keren Menang banyak Jadi ada ide buat surprising pacar Mau riding aman Dan ramah anak Let's get up Bikin jalan makin terang Atau ngasih isyarat Let's get up Tetap sehat Walau lagi padat Let's get up Dan Ngasih kecutan Buat yang tersayang Yamaha Gear Selalu siap nemenin hidup aktif kita Pilihan cerdas Yang siap diandalkan Let's get up Yamaha Gear 125 Guys Kenalin nih Gear 125 Matic multiguna baru Dari Yamaha Tampilannya keren Fitur-fiturnya Bisa diandalkan Jalanin segudang aktivitas harian Let's get up Pengen tampil Halo semuanya Aku lagi dengan Kita berdoa dengan gue Hermandan Bersama gue Jennifer F2 Oke Jadi kita kembali lagi Di Wily Ramen Pub Eh bukan Alpha Skurpee Competition Di PUBG Mobile Di match terakhir kita Di hari ini Pastinya Kita berkala bermain Di map Mi Ramar Jadi berkala semua Yang belum nonton Dari awal Pastinya Untuknya Subscribe And follow dulu Semua sosial media Dari Steam Gaming Dan dari Yamaha Mesra Ya bener banget nih guys Nah sepertinya nih guys Buat kalian nih guys Yang udah komen-komen jawabannya nih guys Kalian nanti Bakal kita kontek ya guys ya Kenapa banyak yang belum komen Instagramnya nih guys Gimana kita konteknya Kalau kalian menang guys Langsung aja kalian komen Instagram kalian Apabila kalian udah jawab Varian-varian Yamaha Gear Jawabannya dari pertanyaan quiz kita tadi Betul banget Dari semuanya kayaknya Ayu Ani deh Yang paling jelas ya Dari jawabannya ya Saya paling detail gitu kan Ini juga Ini Ayu Ani Ini juga Ini Ayu Ani Ada siapa lagi nih kita lihat Tapi ada Hi Hi Yoko 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 Ada Ibarazhi Bahkan gak ada gitu kan Oke Ada aja ini For F2 ya Oke Tapi ini dia semuanya Udah ready aja Ayo aja Kita langsung masuk ke airplane-nya Let's go Oke Ini dia di match ketiga kita di map Miramar Pastinya Jalur pesawat dari arah Voldermar menuju ke arah Impala ya Iya bener banget Kita lihat apakah bakal terdiri penemukan di daerah Los Leoners Karena jalur pesawatnya melewati kota Los Leoners Betul sekali Oke Sepertinya Impala atau Winkado bakalan rame kali ini ya Kita lihat sama-sama nih Herman Dimana ketempat yang bakal rame di match kali ini Kita tungguin aja kali ini Dan ini dia tim-tim yang lagi bermain kali ini Ada di Versoheaven Ada Gago Basecamp Family Rexquim Dan ini dia Siapa yang bakalan berani turun di daerah Pekado kali ini Siapa ya Herman ya Tapi sepertinya ada satu squad deh Tuman Kita lihat yang Dia udah mulai OTW ke daerah Pekado juga Betul banget Oke Tapi ini dia Impala Sepertinya ada dua squad kali ini Ada tim dari Overpower Oh mungkin dia gak turun di daerah Impala Dia ke atasnya lagi Mungkin dia ke arah Jungier gitu ya Oke Tapi dia Impala Dikuasai oleh tim dari Di Verso Envy Dengan baju yang kece banget Itu Parao Oh Parao Ini berapa nih Memangnya Kalau gak salah berapa ya Mungkin gak sampai 10 juta sih Mungkin Gila Nah Masa apa jaman Yang menurut dia Kalau skin sedia Tuhan itu mahal banget Tidak Menurut dia Tidak 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 S terrain Kami Tidak 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 banget kali ini jadi banget ya di sini guys sepertinya dia mulai kepanikan juga di sini guys karena ini bener-bener udah makin lama ini makin Barbar mungkin disitu apalagi ini adalah make structure gitu aja itu semuanya tuh pastinya mainnya kebar bar 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 semua harus lebih berhati-hati lagi bahwa dipust oleh tim dari anxiety bakalan langsung aja ya regroup ke arah seorang Blackjack aja di sini kali ini bakal bermain kenoan dari seorang Blackjack di sini dia sepertinya bakal mengambil jalur daerah kanan supaya bisa mulai menge-flank lawannya sepertinya sedang merevive temennya yang sedang terkenok namanya udah masuk ke dalam undang di sini kira lihat siap bakal mulai nge-HBD lawannya itu dia lawannya tapi ternyata ada backup dari seorang ask for you yang cukup telat di sini Herman betul sekali dan bye-bye Unyon harus terpulangkan ke arah Wabi cukup cepat banget bahkan menjadi tim pertama yang memang harus tusun kali ini bener banget bener-bener sayang banget di meskali ini ya guys ya tapi kita lihat tim dari NCD sendiri kali ini membuka peluang yang bener-bener bagus yang dimana dalam menit keempat dia sudah berlangsung mengkantongi empat kill betul banget Oke tapi ini dia masih jadi Jonah pertama di menit keempat dalam satu menit lagi Jonah bakalan utop ke arah Jonah kedua kali ini bener banget Herman dan sepertinya kali ini mereka udah mau mengesuai Jonah kota-kota yang mereka turun di sini ya mana udah menjadi penguasa menjadi raja tapi lagi-lagi kenapa 88989 dari tadi dari siang yang mana nih jangan-jangan angka togel-angka togel habis ini beli togel nih gue bisa jadi ya ya kemarin tuh 25-25-25-15 sudah haram masa gue juga harus harap enggak dong nggak boleh tapi ini aja back to the game kali ini tim dari nomor 9 yang udah tersetri aja oleh tim topi ya gua masih ngakak loh yang tadi waduh tapi nggak boleh itu ajaran itu ajaran yang tidak baik buat klik mau tidak boleh ditiru di rumah ya Iya abaikanlah seorang Herman di sini guys itu adalah bercandaan fitif belakang ya tapi kalau misalnya kalian tahu angkanya mungkin boleh saya kontek konten hehehe boleh-boleh siapa yang gak mau cuan gitu ya Waduh cuan 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 hidup di tahun 2021 ini semuanya udah harus cuan 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 guys apapun bisa dijadikan cuan yoi dong tapi dia kita back to the game kali ini tim dari OP sepertinya masih aja bermain dengan kalem banget kali ini belum ada penembakan yang lumayan gosol juga disini masih aja ngelut-ngelut ya bener banget kita lihat dari tim nomor satu kali ini dari 10 death listings yang dimana kali ini sebenarnya mereka ada sedikit ada splitnya mana kita lihat mereka mengguruhkan strategi 22 betul sekali Oke tapi dia yang mereka bekerja santui sekali di daerah-daerah Monte mereka belum ada penembakan penerbakan atau pengerasan yang lebih betul juga ya bener banget oke mereka udah mulai mencari visual aja nih sepertinya mereka mau mulai rotasi karena sepertinya mereka udah habis aja nih ngelutin daerah Monte betul Oke ini back to the game ya kali ini Monte belum ada orang sama sekali masih udah belajar aja aja berdua aja di sini bersua doang lebih bang senggol dong mu Kakee ee ta 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 tak kita harus sensor gitu kan mukanya kake dogi hehehe 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 canda dogi Oke tapi dia sepertinya super junior masih aja bermain dengan kalem banget dengan bajunya yang buat gua kecing banget gitu ya ini kalau tadi ini di versi dari tadi lumayan kecil banget gitu dari tadi dari tadi bener banget mereka bener-bener barbar banget dari tadi Hermann Oke akankah mereka berang seperti di mes kedua sama di mes pertama lagi yang dari tadi ngekill banyak gitu kan bener banget nih guys kita pantau sama-sama sepertinya enggak ada war tadi dari tadi ya guys ya ini berbenar sedih banget di map miramar kita lihat juga disini tadi hanya ada dua tim yang luar itu cuma sekali doang guys ya Kenapa nih tidak ada yang keluar disini padahal dari tadi udah kita tunggu-tunggu dan kita udah nggak sabaran banget video kita mau lihat siapa yang bakal bisa memenangkan winner-winner gantinya rematch ketiga kali ini tapi lagi-lagi nih Herman gue mau nanya ini man apa tuh nanya informasi-informasi seperti seputar Yamaha generasi 125 itu ada jenis apa aja aja nih Oke ada jenis Yamaha Gear 125 Yamaha Frigo Yamaha X-Rex 125 ada Yamaha Vino juga Yamaha Mio S Yamaha Mio M3 itu adalah semua jawaban yang udah gua sebutin itu udah lengkap banget dan kalian hanya dimintai tiga persoalan aja dan gua dengar-dengar juga tadi itu iri bahan bakar yang mana lu bisa menjamin kalau misalnya itu bener-bener iri bahan bakar bisa dong karena kita menggunakan sistem teknologi bluecore meskipun lu kalau dari SMB lu bisa mencapai ke daerah jaki ya karena itu bisa jauh banget pasti bener banget guys dan kalian juga bisa menemukan perjalanan cukup jauh yang dimana kalau misalnya kalian ikut kemalahkuan di luar kota yang mungkin ada cukup jauh kalian bisa menaiki Yamaha Gear 125 apalagi Yamaha Gear itu masih bisa dikasih tanjakan untuk anaknya berdiri gitu duduk gila ya masa berdiri motor gitu kan itu mau freestyle mungkin ya kan seperti freestyle freestyle em on em on jangan nih tanjakan tanjakan semacam gitu tanjakan janda tanjakan jadi dia kereka kali ini berarti PSG dengan huar masih ada dengan satu kendaraan yang langsung aja mengganti dengan mobil atau sebelumnya ada lagi buggy bagi tuh Indonesia banget ya buggy kita masih mencinta gitu kepada Yamaha wih ya semakin lama semakin mesra aja nih Herma oh my god ternyata udah kenalkan aja nih makin lagi dari jauh kalian apakah dia bakal dikenalkan itu meminjakan satu orang last man standing dari seorang scene disini scene M9Y kita lihat dia udah mulai berotasi juga menggunakan vehicle yang warnanya tuh bener-bener bagus banget sama seperti warna Yamaha yang satu warna betul deh yang banyak warna banyak variasi itu ada Yamaha kita itu lagi parkir gitu ya oke buat konten buat konten buat konten buat konten buat konten buat konten gua lupa lagunya lagi astaga lagunya gimana ya TTT eh bentar lagu apa itu man ada lagunya cuy kalau dia muter-muter tuh ada lagunya cuy tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere Oke Bang Bang temen lu mana Bang 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 kasih tahu nggak Bang gua bunuh dulu Bang suruh temen sini Bang ayo Bang jadi salah gitu kan lebih baik main game buri atau game haram Kak eh mainlah sesuai suka-suka sesuai kalian tuh lebih sepatu mainnya dimana gitu kan nanti kita nanti buat abang yang lagi konten jangan lupa untuk tag kita berdua di tiktok atau di ig yaitu ad bukan Herman adanya dua dan jenny f2r ya dan seri tim ini juga dan Yamaha mesra juga jadi teknya bener karena dia akan kita mau main yang mana mungkin bakal kita repost betul banget ini adalah Heclek turnamen dari Alfa Tumpi di Wigoliver D2 bener banget kita lihat juga manti daerah luar Juna kalau ini Man sepertinya udah mulai beruntungan juga seri sama lain disini karena mereka udah nggak didukung oleh Yuna aja tapi dia sepertinya udah masih aja berada santui sekali dengan satu bug miramani kali ini tapi di Kelvin yang OP OP multe udah ngekill aja di sini Aji mana Aji Aji lagi bumbu Aji dan jadi pengen makan baku lebih banyak banget kalau banget kalian mobil 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 mobil-mobil apa ini guys oke kita lihat sepertinya sudah berhasil dikenalkan Hai doi kali ini Oke tapi ini dia Oh I get I get vehicle bisa kalau tadi mobil kayak gitu guys I got vehicle I got a bike kalau ini gua ada dapet kalau dapet pacar apa ini dia diverso iPhone yang dari tadi buat konten udah terkenalk aja karma cek karma cek 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 oke tapi dia sebenarnya bisa dipulsa ada satu granat yang dilemparkan oleh musuhnya ke arah bagian-bagian atas kali ini bener banget dan kira-kira sudah lembarkan kira itu ternyata masih belum kenalkan lawannya disini setengah dari superkiss sendiri udah agak segera tergolong di mana dia harus memboosting-boosting dan menghiling-hiling gaming terlebih dahulu sini tapi bukan yang berani-berani mereka mau maju ke daerah lantai dua mereka itu membutuhkan backup mereka nggak boleh mau maju itu sendirian ternyata lawannya itu adalah tim dari op-op dari seorang nit kali ini bakal langsung aja dicari keberadaannya tapi seorang nit lagi ngendok-ngendok gamingnya ega sih menjadi player-player op-op Bolte kali ini tapi dia terhabisnya akan bakal langsung aja di Adriel manusia op-op Bolte kali ini anak vrindavan sekali ya bermain kenoen ya pastinya di sini ya remaja tapi kita lihat tim dari divers onv sendiri yang kali ini sudah berhasil mengkanoi tiga kill mereka bakal berharapkan tim dari op-op Bolte karena sudah berhasil dikonokan kalian kira lihat software junior berusaha untuk menghasilkan kalian bakal langsung mulai meloncat ke daerah bawah langsung saya mulai maju sudah ternyata bosku sudah rasa don't play play bosku don't play play bosku di versoni boss WC oke enam kill udah berisah mereka amankan aja kali ini dengan dua orang yang tersisa ya bener bener banget parahal nih baru ke-2 lemah yang dimana nih udah kerasa kayak silka ke-6 menuju ke-7 ya namanya ini udah semakin lama semakin ramai bahkan udah ada mulai nge-war di daerah perbukitan biasanya kalau di merah matuh di bukit-bukit yang nge-war tuh udah mulai bersih-bersih kelanjir sih ya bakal langsung aja rotasi aja kali ini cari posisi ini lebih bagus lagi tapi Molly masih aja ke dimana rotasinya ya bener mungkin dia bingung dia harus melalui di daerah mana tapi ini yang rotasinya bener-bener bagus banget yang dimana itu padahal gak ambil satu arah ke depan mereka itu mengambil daerah kiri supaya itu menghindari tembakan-tembakan dari tempat kursusnya sepertinya masih aja bener-bener banget itu adalah game mematuhi rampu-rampu langsung eh itu game sebelah cuy boleh sih orang-orang yang sedang menonton kali ini buat abang jika ada peka jadi silahkan dicoba mungkin bisa mungkin bisa dicoba dulu betanya gitu ya kebetainnya story modnya story mod 4G mobile nanti ada karakternya jauh oke waduh bahaya sekali tapi ya kita lihat dia wah tapi dia seperti terjadi penembakan-penembakan antara dua tim kali ini ensai tim melawan tim dari nomor enam kali ini Flawless Vodka bener oke variasi ya oke ada Yamaha Gear 125 Yamaha Frigo Yamaha Xtrait 125 Yamaha Vino Yamaha Mio S Yamaha Mio M3 ya oke itu udah semuanya udah lengkap banget ya pastinya ya dan untuk Yamaha Gear 125 itu ada pijakannya bukan tanjakan ya oke mohon dimaafkan kalau tadi ada salah kata bagi dari gua jadi ya tolong jangan dihujit ya waduh ada pijakan buat anak kecil juga pastinya bukan tanjakan untuk anak kecil kalau tanjakan itu adalah naikan gitu ya betul banget jadi kalau kalian bawa bocil atau bawa anak-anak kalian bawa adik-adik kalian kalian bisa bawa mereka di belakang tuh dengan nyaman dan kakinya itu nggak usah gantung-gantungan lagi guys betul banget kakinya nggak usah gantung-gantungan lagi seperti kamu yang digantung oleh dia wuuh 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 bisa berkata-kata ya guys ya kamu lu yang lagi gantung-gantungan lagi kalau kita bangga gitu oke oke tapi dia sepertinya disini ada komentar orang tuanya lah kok kalian mereka ya bocet maksudnya gimana gitu ya Iya jalan-jalan bawa golok nggak nyambung go go sensor manual ya sensor manualnya tuh kayak orang mau mati cuy orang bengik ya kan oke tapi dia lah dari serang panda kali ini nama doang panda tapi nggak pakai set panda gitu ya wuuh iya kok set panda itu set-set bucin biasanya yang mana set bucin tuh setnya gedebak bajunya cuy oversize banget gitu ya waduh waduh gue paling benci sama baju-baju kayak gitu emang itu gampang banget lawan nebak ke daerah kita betul tubuh kita tapi kalau dipaksinya nanti gue tuh jarang yang tenang sih ada bisa bahwa ya Iya tapi beberapa orang jauh lebih nyaman kalau ikut rantunamai tuh nggak pakai gimana baju aja agak mantap any hahaha aku angin terus ke ngecari kualian ya terus terakhir campingnya di kualian ya high hi 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 Pas masuk ada soundtrack ujian-ujiannya Kebanyakan nonton drama nih Herman Kebanyakan nonton sinetron ya Waduh Lucu banget Iya dong Lucu banget kan Sampai kalian jadi garing Perjaka Tangguh Nickname yang keren banget Perjaka Tangguh Langsung aja nge-spray ke arah smoke smoke-nya Belum ada spray yang konek sama sekali disini Bener banget Masih berusaha untuk boleh aman Tapi kalau ini zona keempat Yang udah mulai sakit Udah mulai menggir Kepada kedua belah pihak kali ini Betul banget Oke Tapi ini yang gelar dari dronenya Kalau ini ada tim Tiga Tim Di sini ada tim Nomor 13 Ada tim Nomor 1 Dan ada tim Berjaka tangguh Antara ketiga belah pihak disini Sekali ini cukup sia-sia sekali Cukup tidak berguna Sekali hidup dia sepertinya Iya Bener banget nih man Kita lihat sama-sama disini guys Dari Will juga Udah terhir parah banget Itu melakukan yang mampu set Sedangkan tim di hari yang nomor 1 Kali ini masih Sebelum saldo berjuang Untuk menarabit Tendari lawannya Yang sepertinya kak njembe Yang menjadi sandwich Tendari lawannya Tapi ini dia panda disini Yang tidak memakai dengan set pandanya Masih aja bermain dengan kalem Belum ada penebakan yang lumayan Bener banget Satu orang sebelum berhasil dikenalkan Oke Tapi ini dia panda Sepertinya masih aja bermain Satu Jangan lupa Yang akan dia Tertebak Harus terpulangkan aja Ke area lobby Kali ini Oke Tapi kita pindah lagi Ke area tim Nomor 9 Birex Bener banget Kita liatin dari nomor 9 kali Sepertinya sudah berada Di daerah zona aman Yang dimana Mereka sudah menampakkan Perumahan untuk camping Dimana banyak coverannya juga Disini herman Oke Oke Lucu sekali Gue membaca satu komentar Yang lucu banget ya Waduh Waduh Aduh Komentarnya Astaga Oke Oke Kita back to the game kali ini ya Wah Jadi bener Tapi ini dia Sepertinya Tentu Juni Jangan lupa Hanya memantau dengan santui Wah Masa enggak Oke 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 Santui 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 Silahkan dilanjutkan Bapak Ibu Ibu Silahkan Oke tapi ini dia di benzo iya bener banget mereka sudah mengusahin zona lama juga disini setengah kita ada satu player yang sepertinya udah mati zona aja nih maju disayangkan banget ya man ya oke sepertinya ada salah satu player ada salah satu team yang sepertinya udah mulai balotasi dari diverso sendiri ada dua di diverso even eh diverso envy ya selamat buat tim-tim yang udah mendapatkan winner-winner jika diradaan kemungkinan besar di hashtag pertama kita hari ini yaitu diverso even oke tapi mungkin ini adalah match terakhir di turnamen Alpha Scorpi di kualifikasi D ya oke tapi jadi buat kalian semua kalau kalian yang udah menyebut jawaban-jawabannya jangan lupa untuk taruh nama IG kalian di kolom komentar ini biar kami bisa hubungi kalian bener banget jadi kalian mungkin kita bakal berpisah hari ini tapi kita bakal kembali lagi di minggu depan pastinya di hari Sabtu dan hari Minggu di weekend-weekend kalian untuk menemani kalian semua betul sekali jadi jangan kemana-mana lagi balik lagi dan kita berdua dengan gue Herman dan bersama gue Jennifer F2 generasi 125 pasti irit pasti kuat pasti keren pasti nanjak gaspul oke see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih